Hai hai balik lagi ke channel aku asya so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kalau misalkan kalian udah lihat video aku yang sebelumnya ini sebelumnya kan aku ada unboxing HP dari JDID dan itu adalah iPhone 7 plus nah di video kali ini aku bakal unboxing lagi sebuah handphone lagi tetapi ini berbeda dengan sebelumnya kalau misalkan kalian lihat komentar disitu ada komentar yang aku pin bahwa aku bilang disitu kalau misalkan HP aku mau aku jual nah pokoknya jadi mengenai pergangguan HPnya Kenapa ganti HP dan hal-hal lainnya Kenapa milih HP ini dibanding HP yang sebelumnya Kenapa sih ngerewain HP yang dijual demi HP ini nanti aku akan bahas di video selanjutnya karena kayaknya nggak di sini deh sekarang unboxing aja dulu kita lihat kondisinya gimana karena ini adalah HP X internasional apalagi kodenya adalah LLK katanya rekondisi bener nggak sih langsung aja lihat videonya sampai akhir jangan lupa di subscribe dan jangan di ini adalah paketnya nah ini paketnya tuh dari Surabaya sepertinya sih ini kayaknya orang pemakaian pribadi gitu kita langsung aja buka kali ya HPnya kayak gimana ini tidak pakai paking kayu tapi semoga safety sebelumnya di bawah doang tapi angkulnya safety dan ini masih ada wadahnya itu ada tulisannya yang ini bosnya asli kayak Oh boxnya asli guys Oh sesuai sama nomor serinya nah ini boxnya box aslinya kita buka aja langsung seperti biasa Oh my baby Oh cantik banget semua selamat menikmati kardus yang aku dapetin nah ini dusboknya itu masih sama dan aku cek emailnya juga sama kita lihat nih dusboknya tuh kayak gini sorry kembali ini desain by apple california tapi aku gak tau ini ori apa enggak ya soalnya kalo gak salah yang aslinya itu gak gini apa kayak gini ya sama aja nah terus pokoknya kita cuma dapet tiga gitu dapet kalo yang waktu aku yang di iphone 7 plus itu yang baru itu tuh banyak banget kayaknya tapi ini cuma dapet tiga gini doang dan dapet sim ejector nya juga sayang banget stiker nya tuh udah gak ada padahal kalo masih ada bagus banget gak juga sih pajangan doang lagi nih dipake nah terus ini dapet kabelnya kabelnya tuh aku minta yang apa namanya yang original kan tapi aku gak yakin ini ori apa enggak karena kalian bisa liat kan ini keliatan gak sorry kameranya ngeblur emang kameranya cacat guys sebentar ya ini aku shootnya pake pot apa pake hp juga soalnya ini kayak gak rapi gitu jadi aku kurang yakin ini ori apa enggak tapi semoga aja ini ori sih soalnya kalo dari adapternya adapternya tuh bener-bener ori cuman kabelnya kurang tau tadi kalo di tesi alhamdulillah baik-baik aja nah ini kita liat nih ini adapternya adapternya masih terbungkus dengan rapi adapternya ini adapternya adapter asli nih kalo kayak gini nah ini buat handsfree nya ini handsfree nya aku gak yakin kalo ini ori juga dan ini masih pake yang dulu yang bukan pake lightning tapi dapet konektornya dapet konektornya langsung jadi yang pake lightningnya nah kalo yang ori tuh lightningnya pasti rapi kayak gini deh atau ini gak ori ya soalnya ini warnanya justru malah bukan ini apa namanya bukan emas yang asli tuh emas kan warnanya cuman yang ini yang si kabel yang lightningnya tuh lebih rapi tapi warnanya gak emas kalo yang ini gak rapi tapi warnanya emas kalo yang ori tuh gak salah emas tapi overall oke sih yaudahlah gapapa kita taruh lagi ini di box-boxnya dan kita bakal liat hpnya ya guys nah liat deh langsung kebuka ini face id nya bener-bener cepet banget guys emang diakuin aduh mantep banget ini kita liat-liat ya ini kalo dari layar sih masih oke banget ya ntar masih oke banget layarnya dan ini karena icloudnya tuh udah aku sambungin sama icloud yang lama jadi langsung aja kalo sinyal aku belum cobain ya karena masih ada di hp yang ini kartunya nah ini tentang ibotnya apa ibot lagi aboutnya liat nih kode model numbernya tuh ini kodenya n dimana kode yang depannya n itu adalah unit replacement dimana unit replacement itu jadi hp dulu tuh si orang yang beli apple nya tuh pernah beli apple dan abis itu apple nya dia itu rusak ada kendala atau ada cacat gitu terus dia tuker lagi ke apple store nya dan diganti dengan unit yang baru makanya hp ini tuh disebutnya unit replacement kayak gitu guys kalo untuk kodenya ini dari LLA dimana kode LLA ini adalah region amerika atau US bukan region ZPA singapur atau juga PAA indonesia ini jadi LLA nanti kita bakal cek juga ini di apple nya terdaftar atau enggak dan cek juga di inlocker dan juga kita cek triutools nya udah aku apa namanya sambungin ke laptop dan kita liat langsung ini hasil dari triutools nya jadi itu kan kebaca ini iphone XS 64GB warnanya gold ios nya masih 13,5 belum pernah di jailbreak udah aktif terus sales model nya juga keliatan semua disini dari email nya terus apple id nya udah on dan lain-lain baterai life 89% nah terus abis ini kita cek disini coba nah ini semuanya totalnya 98% disini ada wallpaper di truton itu tadi dimana ya oh disini nah ini truton nya kita masih aktif ya jadi ini tuh hp kalau yang truton kalau misalkan gak truton tuh segini gitu jadi cahayanya beda gitu kalau truton tuh kayak lebih apa ya kayak lebih warm gitu jadi dia kayak yang menyesuaikan cahaya di sekitar kita itu kayak gimana gitu keren banget lah pokoknya kalau baterainya itu sebelumnya tuh aku dikasih tau sama panjualnya kalau baterainya itu 94% tapi sekarang aku liat ini udah di 89% gak tau kenapa kok 2 hari bisa turun segitunya entahlah yaudahlah ya untuk kameranya sendiri ini aku udah cek dan emang bagus parah banget luar biasa ya kalian bisa lihat nih tuh ini kalau di take foto ini kalau mode yang portraitnya gitu ini kayak misalkan ini tuh ini yang mode portraitnya gitu sorry ini mode yang itu ada mode-mode lainnya yang aku suka tuh bener-bener keren banget kan guys nah kayak gitu aja sih terus ini kalau misalkan square nano eh nano pano dan juga video tuh nah untuk hasil foto-fotonya tadi aku kebetulan udah foto juga ya guys ya kita lihat nah ini hasil fotonya ini pake portrait tuh hasilnya bokeh-bokeh gitu kalau pake portrait tuh sorry ini kalau yang pake kamera biasa kayak gini nanti aku bakal drop juga ini hasil videonya kayak gini bener-bener jernih banget tapi aku belum nyobain yang mirror videonya tuh gimana katanya kan bisa nge-mirror video ini foto-foto yang lainnya ini pake yang natural light gitu tuh ini kayak bokeh-bokeh gitu guys kalau ini foto lama oke terus apalagi ya yang harus ditujukan kayaknya tidak ada ya guys ya segitu aja unboxingnya tuh padahal aku lihat dari kamera doang tapi dia langsung ke swipe up langsung ke buka eh langsung ke buka langsung ke unlock keren banget kan face ID-nya juara 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 cantik banget cantik banget kamu sayang setelah satu dua tiga aneh dari sini aku lagi nyobain yang ini video di iPhone XS Dan ini ada hasilnya Ini pake yang 1080 Apa sih? Pokoknya 1080 bukan yang 720 Dan fpsnya tuh berapa gitu Pokoknya yang itu